Salam sejahtera Malaysia, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Hari ini Malaysia, rakyat Malaysia bakal digemparkan dengan berita tergempar mengejutkan panas hari ini Berkaitan dengan isu-isu semasa politik di Malaysia, berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan segalanya ada disini Untuk semua isu-isu hangat di Malaysia Mari kita menonton video hari ini, apa yang ada hari ini Sila tekan butang subscribe, like dan share video ini Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk info-info yang lebih banyak daripada channel ini Berita akan dimulakan beberapa saat lagi Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih hangat di Malaysia Untuk semua rakyat Malaysia, untuk keluarga Malaysia Mari kita menonton video ini Halo, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan Hari ini aku nakongsi dengan kamu satu perkara yang betul-betul lucu Lawak, aku berhabis ketawa tadi lepas baca berita ini Haa, ini betul-betul paling lawak geng Tuan-tuan dan puan-puan, anda pasti tidak menjangka ada berita begini Ini pasti berlaku 5 tahun sekali Haa, ada yang klaim begitu Perkara ini, berita ini Situasi ini hanya berlaku 5 tahun sekali Ada yang kata begini Saya lihat berita ini betul-betul Menarik minat saya untuk saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan semua Apapun teruskan bersama di dalam berita ini Anda kena dengar berita ini dari mula sampai habis Apa yang berlaku 5 tahun sekali ini Dan ini pasti mengejutkan seluruh ahli politik di Malaysia Seluruh peminat-peminat politik di Malaysia Seluruh penyokong, pengundi, kerajaan pembangkang Ini berita yang sangat-sangat menarik Dan sangat lucu lah aku rasa aku nak kongsi Daripada majority.com.ny Koleksi 5 tahun sekali Gelagat ahli politik cuit hati netizen Haa, berbaki beberapa hari lagi Calon bertanding pada PRU ke-15 Mula bertungkus lumus menggunakan pelbagai strategi Untuk menawan hati pengundi Sudah pasti gelagat calon ahli parlimen Sepanjang tempo berkempen selama 14 hari Mendapat perhatian masyarakat umum Sehingga menjadi bahan bualan di media sosial Rata-rata netizen mulai bertindak nakal Dengan mengumpulkan koleksi gambar Calon bertanding mempamerkan Bakat luar biasa dalam sesuatu perkara Rupanya 5 tahun sekali Dekat-dekat nak PRU baru keluar bakat mereka ini Ada yang jadi tukang masak Ada yang jadi mekanik Haa, jadi kita lihat ini Majority menyenaraikan Daripada majority.com.ny Menyenaraikan 5 gelagat ahli politik Yang menjadi tumpuan ketika PRU 15 Haa, nantikan Yang pertama Ini pasti gempak Lim Guan Eng Makan Bersila Tular beberapa geping gambar Memaparkan pengerusi DEP Lim Guan Eng Makan Bersama Penduduk Tempatan Dalam satu program baru-baru ini Sejuk hati kami semua Tengok Lim Guan Eng Duduk bersila Makan Bersama Penduduk Tempatan Boleh sama-sama menikmati hidangan halal Bersama rakyat 5 tahun sekali Harap tak menggigil kaki Bila nak bangun nanti Sebab selalu duduk atas kerusi Tiba-tiba nak kena bersila Yang ada masalah lutut Selalu paham Kata Elias Ini adalah beberapa komen Daripada netizen Ataupun yang bersama-sama Di dalam program yang dihadiri oleh Lim Guan Eng Yang kedua Ini pun lucu juga geng Tengku Zafrul jadi mekanik Haa, Menteri Keuangan Malaysia kita Jadi mekanik Rata-rata netizen Terhibur dengan gelagat Menteri Keuangan Tengku Datu Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz Yang bertukar profesion Menjadi mekanik Ketika berkempen baru-baru ini Haa, rupanya Menteri Keuangan sekarang Sudah menjadi mekanik Lucu lah Tuan-tuan dan bapuan Serba boleh Menteri Keuangan Bukan saja mahir Dalam bidang keuangan Malah mampu tukar minyak motosikal Bila sampai waktu pilihan raya Semua ahli politik Tiba-tiba mahir Buat macam-macam Tapi bila ada menang Rakyat pula terhege-hege Luah dirah Tengku Zafrul yang bertanding Atas tiket BN Akan menentang penyandang Kerusi Parlimen Kuala Selangor Datu Sri Zulkifli Ahmad dari Pakatan Harapan Calon Perikatan Nasional Muhammad Rashid Muhammad Kasim Dan calon GTA Muhammad Syed Rosli Seterusnya Nurul Iza pula Makan di Kedai Mamak Tuan-tuan dan bapuan Seorang ahli politik Ternama di Malaysia Yang biasanya makan Di rumah yang mewah Hari ini Berita ini mengatakan Nurul Iza makan di Mamak Kedai Mamak Kedai Mamak cukup sinonim Dengan rakyat Malaysia Kerana harganya Yang berpatutan Dan sering menjadi lokasi Untuk melepak Bagaimanapun Kehadiran Nurul Iza Di sebuah restoran Mamak Ketika berkempen mendapat Perhatian orang ramai Bila musim PRU Tiba-tiba datang Nak selera Tiba-tiba datang selera Nak makan Kat Kedai Mamak Selama ini makan kat mana Agaknya tuh Kata Alia Lima tahun sekali Makan Mamak Senyum Mamak tuh Tiba-tiba Kedai dapat untung besar Sebab Nurul Iza datang Mungkin dia belanja semua Kasih semua masa tuh Nah ini Timbalan Presiden PKR Pasti mengejutkan Anwar Ibrahim Wah Rafizi rupanya Banyak bakat Dan kebanyakan bakatnya itu Antara bakat yang Bakatnya yang banyak itu Beliau ini Selain daripada Menjadi ahli politik Beliau juga rupanya Seorang Yang berbakat goreng pisang Nah Rafizi Berbakat goreng pisang Kehadiran Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli Di sebuah gerai Menjual pisang goreng Menjadi perbualan Hangat Netizen di media sosial Hebat gorengan beliau Kali ini Bukan saja hebat Menggoreng Bukan saja hebat Menggoreng ayat Malah hebat Menggoreng pisang Semoga tak hangus Setelah pisang itu Jelas Ismadi Aku lucu betul Dengan berita begini Rafizi Ramli yang akan bertanding Di parlimen pandan Sekaligus menyaksikan Pertempuran sengit Antara ketua MCA Bahagian Pandan Datuk Leong Kokwi Mewakili BN Bekas Presiden MCA Tan Sri Ong Tikiad Bertanding atas tiket warisan Muhammad Farik Zubir Al-Bakri Mewakili BN Dan Nadia Hanafya Mewakili GTA Antara semua Yang aku rasa Paling lucu Ini betul-betul lucu Antara Kelima-lima Perkara yang menarik Yang lima tahun Saja berlaku di Malaysia Ini Kelima Paling lucu Tuan-tuan dan perempuan Saya rasa Zahid Amidi Kalau dia baca ini pun Saya rasa dia pun ketawa juga Bukan Zahid Amidi saja Anwar Ibrahim Muhyiddin Yassin Ismail Sabri Dan semua Alipolitik di Malaysia Jadi Saya rasa Tuan-tuan dan perempuan Kalau kamu pun sendiri Sudah nampak Ataupun dengar berita ini Pasti anda rasa macam Tak percaya aja Nah gambar kelima ini Situasi kelima ini Deng-deng Amat Maslan Bersihkan Sampah Nah Ini hanya berlaku Lima tahun sekali Kalau kamu enak Lihat Amat Maslan Membersihkan sampah Kena tunggu lima tahun lagi Setiausaha Agung Amno Datuk Sri Amat Maslan Yang sibuk Membersihkan Kawasan Sebagai salah satu Cara berkempen Turut menjadi Bualan netizen Di media sosial Selalu Terhibur dengan Datuk Sri Amat Maslan Ini Ada saja Benda-benda lawak Yang dia buat Selain daripada Kalau hujan Pakai payung Banjir macam mana Dia tak cakap pula Tapi itulah Harap Kalau terpilih Kena jaga kawasan Betul-betul Bukan lima tahun sekali Baru muncul Jelas Elisa Masa inilah Nampak rajin Dan komited Menjaga kawasan Kenapa ya Ahli politik Kebanyakannya Macam itu Undi kita ini Mahal sebenarnya Tapi lepas menang Terus tak nampak muka Nah ini adalah Luahan daripada Salah satu netizen Yang Kata Layla Di dalam Artikel ini Yang dimention Itu adalah luahan Daripada seorang netizen Netizen Jadi tontonan-tonton Puan Adakah Hanya lima tahun Sekali saja Semua Calon Yang bertanding ini Semua ahli politik Malaysia yang ternama ini Menteri-menteri ini Datuk-datuk ini YB-YB ini Semualah Adakah hanya lima tahun Sekali baru Turun padang Untuk melihatkan Yang mereka ini Sebenarnya Berbakti untuk rakyat Nah baru Nak turun padang Baru nak Jadi tukang masak Duduk bersilah bersama Rakyat Malaysia Duduk di kedai mamat Jadi mekanik Memungut sampah Adakah hanya lima tahun Sekali saja Baru nak lakukan itu Kenapa sebelum ini PRU Sebelum PRU lagi Kenapa tak lakukan Nah kita rakyat Malaysia Kita mau pemimpin Yang sebenar-benarnya Dapat menjaga Rakyat Malaysia Apapun Tuan-tuan-tuan Berita hari ini Daripada Majority.com.my Kalau kamu nak Tahu lebih info Untuk berita tadi Anda boleh search Di google Majority.com.my Terus kamu sama Di dalam channel saya Untuk info Yang lebih lanjut Lagi politik di Malaysia